Oke kita malam hari ini habis cari keperluan cim dingin seperti beli pakaian yang hangat dan juga ada juga pemanas ruangan kita tadi udah berkeliling lama cari kebutuhan macem-macem dan kita lihat pemandangannya di sekitar kiri kita itu toko-toko dan kita hari ini mampir di salah satu tempat makan yang favorit namanya Green Apple di tengah-tengah ibu kota Damaskus yaitu Salam jadi Damaskus sekarang pukul 19.30 malam dan masih rame dengan para warga justru berbelanja ataupun sekedar jalan-jalan menikmati malam hari di Damaskus kita malam ini pesan review makanan surya yaitu salah satunya nasi Cina ya nasi cuman dengan olahan bumbunya katanya Cina dan satunya lagi ya seperti sini sih gambarannya ada camurnya ada pabrikanya ada wortelnya dan nasinya satu porsi ini harganya 2.600 atau sekitar 3,5 dolar yaitu sekitar 47.000 dan ada sambalnya dan satunya lagi jadi ini nasi mandi namanya harus mandi khas surya sama satu porsinya juga 2.600 itu setara 47.000 jadi kenyang banget ini buat dua orang juga cukup dan ini satu orang satu gini kita beli dua menu yang beda supaya kita bertukar gitu kita ditemani oleh salah satu kawan kita dari Jakarta mana lu selatan selatan afif tadi habis borong dia beli-beli pemanas ruangan persiapan mesin dingin karena disini cuacanya malam ini lumayan ya kalau malam dia sampai 3 atau 4 derajat di atas jam 12 malam kalau sekarang di bawah jam 12 sekitar 7 derajat jadi udah lumayan nanti puncaknya bulan desember ya kita lihat lagi dari lantai dua di restoran ini rakyat surya masih ramai sekali pengunjungnya dan kita malam ini menikmati masyarakat surya yaitu mandi dan buk nasi mandi namanya yang mendiamat rasanya yang sedikit berbeda menurutnya baru sih ayamnya yang mungkin beda dan kita minta dua menu tadi rasanya yang berbeda supaya kita bisa disipin yang dua menu supaya kita sering tukar-tukar dan ini harganya sangat murah dari sehingga untuk kantong pelajar itu sangat cocok kalau kita lagi malas masak ataupun apa ya nggak sempat lagi jadi kita makannya sini beli yang jadi selain Indonesia kita makannya nasi aja karena surya khususnya malam jarang makan nasi kalau orang Arab makan nasi ini sehari sekali aja ya makannya mantap ya dan jaga yang begitu nggak mengecewakan mau nyamkan dan kuas begitu kenyang banget sih kalau untuk satu orang kenyang banget ngomong masih panasnya musim dingin sayang banget kita nggak ada sambal terasi di surya yang pedes-pedes kita juga lupa berbicara bawa banyak stok saus ataupun sambal terasi di rumah tapi lupa bawa nggak ada yang jual disini orang surya nggak ada yang suka pedes gitu dikasih yang ini doang sambal yang ini ini rasanya kita pun enggak pedes agak asam doang gitu kabinnya disini tempat itulah jadi gimana rasanya coba nasinya yang ini asam jamurnya asam coba yang itu mandinya gimana mandinya gimana masih mandinya pas rasanya kurang asing kayak biasa ya cuman ayamnya ini yang beda agak gosong-gosong gitu lebih enak kayaknya aku lebih suka yang gini sih biasanya kan cuman rebus doang kan biasanya nasi mandi di surya itu rebus doang tapi kali ini digoreng-goreng warnanya agak hitam lebih menggoda dan itu yang lebih kita suka biasanya sih direbus doang yang ini ayam cuman cuman seperti di apa ya direbus doang yang itu benar-benar asam jadi coba dua menu langsung ya ini restorannya enggak terlalu besar ada dua lantai aja lebih banyak ke jual ke sandwich nasinya sedikit dan yang rame di bawah lantai dua ini sepi dan kita lihat sebelah sana sepi di lantai dua ini khusus untuk yang makan nasi yang sandwich-sandwich harus dibawa aja pakai pakai ini micin micin wajib dimana-mana lihat di Masya Allah nih mati sekali makannya satu hari ini baru sarapan kayaknya Oh enggak enggak tadi pagi dia udah makan ya begitulah nasibnya para single-singgelilah Oke guys rupanya dari kedua belah pilihan ini yang paling favorit dan juara rasanya masih yang nasi mandi karena ayamnya ini itu bumbunya mirip dengan yang di Indonesia ya dan baru pertama kali ini kita disuruh ya makan mandi cuman ayamnya itu digoreng sampai bener-bener mateng dan kering kayak di Indonesia banget gitu ini man yang merah ini nasi mandi dan yang kuning ini yang menunya Sina tadi agak kurangnya menurut kita rasanya juga sama ayamnya yang terlalu apa ya bahasanya terlalu polos ya jadi yang juara tetap yang mandi kita habis mandinya duluan cuman kalau aku lihat ya kita papar semuanya Insya Allah akan kita habiskan saya pun lebih memilih mandinya jadi kalau mandi dua-duanya dan ayamnya itu empat potong tadi kan satu menu itu dengan harga Rp47.000 ayamnya empat potong nasinya banyak itu sangat-sangat murah kali dan mengenyangkan mungkin besok-besok kita akan pelangganan yang nasi mandi aja dan nggak nyompa nyompa lagi deh yang menu-menu aneh-aneh nyeleneh gitu lihat tuh masih semangat sampai titik terakhir kita lihat sebelah sana Syriah masih jam seginipun masih bener-bener rame dari rantai atas dan kita lihat sebelah kiri juga ada yang jual-jual hewan Oh pada cewek lagi beli hewan apa kelinci dan lain sebagainya burung inilah toko tempat kita makan malam hari Green Apple dan Alhamdulillah kita langsung keluar pulang menuju deh unik juga nih jualan kelinci sama burung-burungan jadi ini di daerah Salan namanya di tepat di Bogota Adamastus si rame atau toko buka dan kita lihat seorang saya sangat cuman sekali ini ada salah satu toko di pojok itu bukanya 24 jam ada halafil makanan sejuta rakyat juga di Syriah falafil atau kalau di Mesir namanya tok mieh namanya pun lucu ya falafil ala kifak falafil sesuka kamu terserah lu katanya udah sawarma juga eh dan sebelah kiri kita ini taman yang cukup besar rakyat Syriah pun jam segini masih banyak yang nongkrong cewek-cewek pemuda-pemuda sekarang Insyaallah pulang naik angkotan umum angkot ataupun kalau nggak dapat ya naik taxi karena disini tuh bener-bener sulit sekali ya nyari angkot itu jadi kalau nyari angkot itu nunggunya biasanya minimal setengah jam jadi setengah jam pun pasti itu rebutan ya perbedaan secara umum dari Indonesia dan Syriah salah satunya adalah eh kalau di Indonesia itu angkot nyari penumpang kalau nggak salah gitu ya setahu saya dulu kalau di Syria penumpang itu berput namanya angkotan umum saking sulitnya padahal banyak sekali karena di Syria ini tidak apa ya tidak populer kalau orang punya kendaraan seperti motor itu karena dilarangnya di bukota ya ada motor yang boleh beroperasi kecuali itu militer dan orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan jadi kebanyakan mobil pribadi itu pun orang banyak yang lebih memilih naik angkotan umum karena memang sangat murah jauh dekat jadi sangat sulit sekali kalau tidak di hari libur itu nyari angkot di Syria sangat sulit kita lihat nanti gimana kita nyari angkotnya nah itulah sekilas tentang suriah supaya kita tahu dan supaya tidak apa ya tahunya melulu perang konflik gitu jadi Insyaallah disini akan kita hadirkan gambaran lain yang dari ada di media mainstream kalau di Damascus sendiri itu cukup kondusif dan aman stabil lah mungkin hanya ekonomi-ekonomi aja yang rusak ya karena di Syria ini tidak ada apa ya tidak ada tidak ada berurusan dengan bank dunia barat sedang mengembargo Syria hingga bank internasional tidak bisa disini yang punya ATM pun tidak bisa beroperasi disini tuh lihat betapa macetnya di jalan Syria malam hari ini juga kita nyetop taksi dari pojok sengaja ya jadi supaya kita lihat di Syria ekonomi memang sedang yang dihancurkan oleh barat meskipun begitu kita tidak seberapa terpengaruh karena kita orang asing disini kita punya dolar jadi berapapun anjloknya nilai mata uang lokal di hadapan dolar kita tetap menukar ya segitu gitu dapatnya segitu yang kasihan rakyat Syria dan alhamdulillah kemarin ini beberapa hari yang lalu pemerintah Syria mengeluarkan putusan presiden atau disebut marsum itu kenaikan gaji pegawai negeri aparatur sipilnya semua naik gaji sekitar 50 dolar jadi karena nilai mata uang yang surya itu anjlok dinaikkan gajinya oleh pemerintah surya seluruh pegawai negeri atau yang berada di pemerintahan itu digaji naik ya seperti itulah jadi kita sekarang ada di lampu merah Taman Arnus Sahar Arnus atau Arnus Square kita lihat atau yang berhentikan angkot disini stop angkot atau taksi di pojok sini ya Oke kita sudah berada di dalam taksi karena nyari angkot itu susah seperti yang kita bilang ya taksi pun rata-rata penuh dan harganya beda-beda kalau teksi ada yang bilang 600 sudah yang bilang 1000 dan kita dapat yang 500 yang paling murah lah karena jaraknya pun dekat ini kanan kiri kita ini tempat jual beli oleh-oleh ada manisan ataupun coklat-coklat ini jaraknya mungkin dari tempat kita makan tadi dari jalan kurang lebih ya sekitar lima menit kita kalau naik mobil kalau jalan kaki ya 20 menit atau setengah jam dekat udah dingin sekali ya kita udah pakai baju berlapis jaket juga tangannya terbeku dan mulutnya berasap karena tujuh derajat itu luar biasa sekali telinga pipi telapak tangan kita itu membeku membeku lefauk ada inilah pemandangan jalanan di Damascus agak gelap sih emang lampunya kurang terang sebelah kanan kita ini adalah kantor kementerian agama dan juga masjid di kantor kementerian agama surya atau lebih dikenal dengan mozaro aukof masjid al kuwaiti namanya yang bangun adalah dari orang kuwaiti nah ini tempat masjidnya saya kuwaiti ngajar tafsir dan pikih di sini tempatnya Allah Ya Rahmat dan sininya kementerian agamanya tepat di bawah kantor kementerian agama ada kafe-kafe tempat nyisa ngopi dan lain sebagainya bisa ada dan juga sandwich dari berbagai macam ada 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 dan di depan kita menara dua itu adalah kampus tempat kita belajar dan kita tidak jauh dari situ tinggal ini dan seperti yang anda ketahui taksi di surya itu tidak ada yang ber AC jika musim panas ya panas karena mobilnya butut semua yang jelek-jelek gitu dan ya memang murah juga sih ini tadi kita perjalanan cuma Rp10.000 Rp10.000 dari tempat kita makan tadi sampai sini rumah Rp10.000 bayar kalau di tempat lain kan di Indonesia itu kan serta servisnya eh fitmentnya itu bener-bener diperhatikan ya customer service pelanggannya penumpangnya itu kenyamanannya perhatikan kalau di Syria enggak mungkin kalau musim dingin ini aja tidak semua teksi ada pemanas ruangannya pemanas mobil maksudnya supaya hangat tapi pun jendelanya dibuka sehingga kita lebih kedinginan lagi terima kasih